Tumpukan sampah di sepanjang Pantai Talanca, mulai dari muara Sungai Cimandiri di wilayah Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tidak ada habisnya meskipun sudah sering dilakukan pembersihan dari tahun ke tahun, terkini, gundukan sampah rumah tangga hingga ranting pohon dan bambu masih menghiasi Pantai Talanca, Kamis, 25 Mei 2023, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi kembali berencana akan melakukan pembersihan Pantai Talanca dari Tumpukan Sampah, Kabak SDA Setda. Kabupaten Sukabumi, Prasetyo, mengatakan, sejak pagi tadi hingga siang pihaknya melakukan survei di Pantai Talanca untuk perencanaan pembersihan Pantai, saya diperintahkan Pak Sekda kaitan pengelolaan tata kelola sampah di Kabupaten Sukabumi khususnya di Sungai Cimandiri. Kita coba survei untuk mapping jangka pendek apa yang akan kita lakukan terhadap sampah yang sudah numpuk ini dan ini akan terjadi terus, berubah dari hulu ke hilir akan diselesaikan tata kelolanya, kata Prasetyo di Pantai Talanca, siang ini, rencananya. Sampah di Pantai Talanca akan diangkut untuk diolah dan sebagian ditimbun, bahkan Pemda berencana bekerjasama dengan pemulung, ada mungkin yang diolah ada juga yang ditimbun, karena sampah organik bisa ditimbun. Ada juga bekerjasama dengan pemulung dan lain sebagainya yang akan mengambil sampah itu, ujar Prasetyo. Prasetyo menjelaskan, keberadaan sampah di Pantai Talanca merupakan kiriman dari kota Sukabumi yang mengalir melalui Sungai Cimandiri. Sehingga Pemda Kabupaten Sukabumi melakukan MOU dengan Pemkot Sukabumi untuk penanganan sampah tersebut, desa-desa yang disepanjang sungai ini akan kami coba, kita ajak untuk sama-sama membantu tanggung jawab terhadap sampah yang dibuang ke sungai, jangan sampai ada sampah yang dibuang lagi ke sungau, termasuk kita masukkan MOU dengan kota Sukabumi, karena sampah dari sini sampah dari kota juga, jelasnya. Dan ini akan terjadi terus, makanya tidak hanya seremonial sekali lagi, kami akan coba untuk berupaya dari hulu sampai ke hilir, kita akan selesaikan peta keolahannya. Nah, awali dengan ini, kita akan coba nanti untuk ditata, untuk dipindahkan dulu sampai ini, terus ada mungkin yang diolah, ada juga yang ditimbun, karena sampah organik bisa ditimbun ya, ada juga menerima kerjasama dengan pemulung dan lain sebagainya yang akan mengambil sampah itu. Terus, kedua, kita akan mengambil langkah untuk beberapa kebijakan kita yang diperkuat dengan tingkat desa pantai ke depan. Jadi, desa-desa yang di sepanjang sungai ini akan ada, kami coba untuk mengajak desa-desa juga untuk keserta membantu tanggung jawab terhadap sampah yang dibuang ke sungai, jangan sampai ada pembuangan lagi sampah ke sungai. Termasuk kita juga tadi masukkan MOU dengan kota Sukabumi, karena sampah dari sini juga, dari kota juga, begitu, jadi kita sama-sama nanti lah. Terus juga, kami mengusulkan, nanti ke pimpinan untuk bisa pengadaan strep, jadi semacam alat untuk mengangkut sampah di sungai lah. Jadi, di sampah itu dijepak dulu, kita akan namanya dikumpulkan, terus diangkut di sungai, karena kita belum punya alat itu. Kita cobalah alat itu. Dikit pembantu, supaya sampai ke luar sini. Seperti itu, Pak. Jadi, kan menang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!